Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku bikin roti manis dengan isian selai coklat yang lumer banget Nah bagi teman-teman yang pengen tahu cara buatnya simak terus video ini sampai selesai Langkah pertama siapkan wadah masukkan 120 ml susu cair full cream hangat Kemudian aku tambahkan 4 sendok makan gula pasir Tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh lalu tambahkan juga 1 butir telur ayam Kemudian semua bahan ini akan aku aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata Setelah tercampur rata kemudian aku tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi aku pakai cakra kembar Dan akan aku aduk kembali menggunakan spatula sampai tercampur rata ya Nah diaduk sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman Kalau sudah kemudian adonan ini akan aku mixer sebentar Menggunakan kecepatan sedang kurang lebih selama 5 menit atau setengah kalis Setelah adonannya setengah kalis seperti ini kemudian akan aku matikan mixernya Kemudian aku tambahkan 1,4 sendok teh garam dan 40 gram margarin Dan akan aku mix lagi menggunakan mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 15 menit atau sampai adonannya kalis Setelah adonannya dimix ini adonannya udah kalis ya teman-teman Lalu adonan ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat seperti ini Kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan Pindahkan adonan ke atas alas kerja atau ke atas talenan seperti ini Kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 9 bagian dengan berat masing-masing sekitar 59 sampai 60 gram Atau boleh juga dipotong-potong sesuai selera masing-masing Ini adonannya udah aku timbang ya teman-teman Kemudian akan aku ambil 1 adonan dan akan aku bulatkan lalu aku pipihkan menggunakan jari tangan saja Kemudian aku isi selai coklat secukupnya dan ditutup atau dirapatkan ya teman-teman Kemudian bisa dibulatkan dan dipadatkan Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian ulangi lagi hal yang sama membentuk adonan, mengisi, kemudian bisa diletakkan di atas loyang Dan ini adonan yang sudah selesai dibentuk dan diisi kemudian akan aku istirahatkan lagi selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit kemudian permukaan adonannya akan aku olesi dengan secukupnya susu cair ya Kalau sudah diolesi semuanya kemudian akan aku panggang di dalam oven selama kurang lebih 30 menit Dengan suhu 170 derajat api atas bawah ya teman-teman Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah rotinya dipanggang dan matang kemudian akan aku keluarkan dari dalam oven terlebih dahulu Nah ini rotinya masih panas ya teman-teman Ini isian coklatnya keluar atau meluber seperti ini Mungkin karena aku kurang padat menutupnya ya teman-teman Selagi masih panas ini diolesi dengan sedikit margarin permukaannya supaya lebih glowing Nah walaupun coklatnya meluber seperti ini ya teman-teman Tapi gak apa-apa buat makan sendiri Ini aku akan coba ambil satu potong rotinya Ini rotinya benar-benar empuk dan lembut banget ya teman-teman Ini luarnya crunchy gitu tapi teksturnya lembut Bagian dalamnya coba kalian lihat selainya benar-benar lumer Rotinya juga kelihatan empuk banget Ini rotinya masih anget ya teman-teman Jadi coklatnya lumer seperti ini Rasanya enak, manis Enak banget pokoknya dipadu-padankan dengan selai coklat seperti ini Ini aku coba ambil satu lagi ya teman-teman Nah kalian bisa lihat ini seratnya sangat halus banget Rotinya benar-benar enak, empuk, lembut banget Kalau isiannya mau diganti boleh ya teman-teman Sesuai selera aja Kebetulan aku punya selai coklat Jadi aku isi selai coklat seperti ini Tuh kelihatan ya teman-teman Ini rotinya benar-benar empuk dan juga lembut Oke teman-teman makasih ya Udah nontonin videoku sampai selesai Selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum